Hai motor bitpop cara menghapus kode kerusakan cara menghapus kode error yang tersimpan pada ecu atau ECM nya disini motor Honda bitpop yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini menyimpan kode kerusakan menyimpan kode error kerusakan pada ecu atau ECM nya ya Bang jadi motor injeksi yang menyimpan kode kerusakan kode error kerusakan yang tersimpan pada ecu atau ECM nya bisa menyebabkan motor menjadi merebet deru mesin kurang stabil gas langsam kurang stabil motor bisa endut-endutan performa kurang baik disini mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya cara bisa menghapus atau mereset kode kerusakan yang tersimpan pada ecu atau ECM nya motornya Honda bitpop Oke mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya tapi sebelum lanjut dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video video terbaru dari mekanik bengkel tentang trouble trouble dan masalah-masalah yang terjadi pada motor Oke lanjut langsung saja kita cara menghapus kode kerusakan atau cara mereset kode error atau kode kerusakan yang tersimpan pada ecu atau ECM nya motor Honda bit kita cari DLC nya DLC adalah kepanjangan dari data link konektor letak DLC untuk motor Honda bit pop adanya pada bagian aki di samping aki ini ya DLC nya lalu kita pasang SLS atau kabel jumper bahasa mekaniknya kita pasang SLS yang berwarna putih ini atau kabel jumper bahasa mekaniknya ke DLC yang berwarna merah Oke kita pasang klik nah seperti itu ya lalu kita naik ke atas kita nyalakan kunci kontak dan kita lihat apakah lampu injeksi pada motor ini berkedip nah disini lampu injeksi pada motor bit pop ini berkedip nah itu artiannya motor bit pop ini menyimpan kode kerusakan menyimpan kode error kerusakan pada ecu atau ECM nya nah ini harus kita hapus atau di reset namanya artinya menghapus kode kerusakan yang tersimpan pada ecu atau ECM nya bersih jadi motor bisa kembali normal stabil dan lebih responsif Oke Nah dari kedipan lampu injeksi ini terbaca yang kedipan pendek itu kode error injektor sensor injektor yang panjang ini kode error TP atau throttle position nah pada motor ini menyimpan dua kode kerusakan dua sensor sekaligus yang satu sensor TP throttle position atau throttle body yang satu lagi sensor injektor nah ini kita kita hapus kita reset cara mengisir merisetnya kita pasang SLS ke DLC nya berwarna merah klik nanti setelah kita nyalakan kunci kontak kita akan lakukan cabut colok Hai pada SLS nya yang berwarna putih itu kita cabut selang hitungan waktu 123 sampai 5 detik kita pasang kembali SLS yang berwarna putih ini artiannya cara mereset atau menghapus kode kerusakan kita lakukan cabut colok SLS atau kabel jumper bahasa mekaniknya oke dari awal kita lepas terlebih dahulu SLS nya setelah ini kita pasang SLS atau kabel jumper ke DLC nya klik setelah terpasang kita nyalakan kunci kontak Lampu injeksi mulai berkedip Lampu injeksi mulai berkedip nanti kita akan langsung lakukan cabut colok pada bagian SLS ini oke SLS atau kabel jumper bahasa mekaniknya sudah terpasang ke DLC kita naik kita nyalakan kunci kontak nanti lampu injeksi mulai berkedip kita lakukan cabut colok pada SLS nya oke kita nyalakan kunci kontak klik Lampu injeksi mulai berkedip kita kebawah kita lakukan cabut colok hitungan 1 sampai 5 detik kita cabut 12345 klik pasang lagi kita naik kita perhatikan lampu injeksi berkedip tanpa henti itu artiannya reset berhasil ya oke ini tandanya reset berhasil hapus kode kerusakan yang tersimpan pada ECU atau ECM selesai oke apabila reset setelah berhasil maka lampu injeksi akan berkedip terus-menerus tanpa henti inilah tutorial dari mekanik bengkel tentang cara menghapus kode kerusakan yang tersimpan pada ECU atau ECM cara menghapus kode error yang tersimpan pada ECU atau ECM motor Honda Beatpop mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu ya buat semua setelah reset berhasil kita matikan kunci kontak klik kita cabut kembali SLS dari DLC nya kita tutup penutup kembali penutup DLC reset berhasil dan selesai kita nyalakan motornya dijamin motor sudah bersih dari kode-kode kerusakan dari kode-kode error yang tersimpan pada ECU ECM nya sudah dipastikan insyaallah motor kembali normal Oke Oke motor sudah menyala dan kembali normal kembali normal kesepan